Halo guys, ini tadi malam kita akhirnya beli skuter untuk hero karena yang kemarin itu ternyata bukan yang kayak gitu yang dimau yang warna biru itu loh yang pas saya unboxing banyak yang agak penyok dikit lah, lecet lah dan itu akan kita jual aja yang ini kita beli di dekat loan seharga 800an worth it gak sih? nah disini ada beban waksimum 100 kg wah bagus nih berarti ini kualitasnya bukan kaleng-kaleng dan ketinggian si pemakaiannya minimumnya adalah 1,2 meter oke langsung saja kita unboxing silahkan hide unboxing waktu kita beli kemarin ini tertulis direkomendasikan untuk anak usia 3 sampai 4 tahun tapi bisa juga yang lebih dari itu karena kemarin ada beberapa orang yang mungkin SD kelas 2 kelas 3 juga pakai oke kamu tarik saya pegangin sini dan menurut saya untuk harga segitu worth it banget loh dan menurut saya untuk harga segitu worth it banget loh worth it banget manualnya jadi 1,2,3 1,2,3 ini kita baca ya oke bahasa Thailand ini 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 itu maksimumnya terus kalau bisa pakai safety yang atas ini adalah cara melangkai nya pastikan dia tegak lurus gitu kemudian bawahnya ini yang jika teroda ini dikencengin terus ini ada kunci L nya buat ngencenginya yang bagian roda itu juga dikencengin ini terakhir ini jangan boncengan dan jangan cepet-cepet patuhi rambu-rambu lalu lintas kira-kira gitu ya pas nyebrang itu kalau bisa jalan aja kalian jangan sambil dinaikin pas hujan juga kalau bisa jangan dinaikin jalan kaki aja kalian dan jangan dibasa-basain meskipun bahannya bagus, kualitas setnya bagus jangan dibasa-basain pas turunan jangan dipakai pelan-pelan pelan-pelan dipegang jangan pegang jangan dibanting-banting pas turunan jangan dinaikin takut jatuh kecuali kalian udah kuruh banget jangan sambil nelpon pegang dengan dua tangan kalau bisa jangan nyeker pakai laras kaki atau sepatu boleh bermain di tempat-tempat untuk catboard boleh tapi jangan lupa pakai safety kalau bisa jangan malam hari pakai center terus ini mungkin maksudnya adalah dicek secara berkala dirawat jauhkan dari jangkauan anak kecil bayi ini disaranin setelah tiga tahun ganti rodanya kalau rodanya udah cowel-cowel dan yang keempat bisa dibawa ke bengkel oke udah sekarang pastikan ini tegak lurus dulu ini mau pasang ini pegangin ya ini udah tegak lurus belum harus pas tegak lurus supaya ini coba ini deh dari atas udah pasti gak lurus belum udah oke sekarang ini kencangin tadi kita dikasih ini dikasih kunci L ada dalam jadi kita juga dibekali dengan kunci L ini untuk mengencangkan ini tidak 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 lurus belum sudah 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 sangat mudah sekali ya ini sudah lecet-lecet juga ini sudah ada lecet-lecetnya sedikit ini tadi kamu banting apa memang udah ada sebelumnya ini agak parah ini memang lecet cincang kelas moong yang tengah masih agak longgar ini tidak lurusnya gini gak wait kamu berdiri 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 lurus 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 setihan udah lurus belum kayaknya udah ini dua-duanya sama ukurannya cuma yang satu pegangannya lebih panjang sekencang mungkin supaya safety ini buat hero tapi yang excited masknya dari tadi pengen dibongkar aja buka oke ini sudah cukup sekarang belakang belakangnya udah gak perlu coba bawahnya turunin pelan-pelan ya nantinya bakal lecet juga sih tapi paling gak kalau masih baru kita jaga jangan cepat eh udah pegangin 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 pakai dengan dua tangan ya pegangin dua tangan oke udah kencang nih udah belakang gak ada oke sekarang coba kamu jalan sambil di rem remnya diinjek gitu itu diinjek gitu nah itu dari sana dari sana mundur dulu mundur mundur nak mundur maju dan rem bisa kemudian 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 selamat menikmati